Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kawan-kawan semua sobat youtube di channel ini Di video kali ini saya akan memberikan informasi Seputaran cara mengatasi lalat Di sini saya menemukan ada obat pembahas mi lalat yang sangat ampuh Ini saya temukan di warung eceran Seperti ini kawan-kawan Ini gambarnya gambar lalat Seperti ini Ini kalau di warung ini harganya Rp 10.001 sasetnya seperti ini Ini terbukti sangat ampuh Kemarin sudah dicoba Tapi bukan di kandang sapi Nah ini mari kita buktikan keampuhannya Tapi jangan lupa selalu jaga kebersihan kandang Agar lalat tidak kembali lagi Dan langsung saja mari kita buktikan Kita nanti taruh di sekitaran sini ya Di luaran kandang sapi Nah di sini Di sini ya Opat lalat ini tidak perlu menggunakan campuran khusus Atau campuran lain Ini cukup kita buka seperti ini saja Kemudian kita taburkan di sini Kemudian kita taburkan di area-area yang terdeteksi banyak lalat ya Tapi yang kira-kira Tempatnya itu tidak gampang Kena kotoran Biar tidak luntur ya Nah di sini kemarin sudah mencoba itu Lalatnya itu dimakan sama ayam saja Ayamnya tidak kenapa-kenapa Jadi ini aman ini Insya Allah aman Dan langsung saja kita sambil lihat yang barusan kita taburkan itu tadi Nah di sini kan kawan bisa dilihat Yang barusan ditabur tadi itu Langsung dihinggapin lalat Mungkin kita tidak tahu campuran apa itu Yang jelas ketika ditaburkan ini Lalat akan segera datang Apa dia mencium aromanya Atau seperti apa Yang jelas lalat langsung datang Nah di situ kelihatan Kita zoom ya kan kawan Nah di sini kelihatan Lalat yang berterbangan Itu langsung menunjukkan reaksinya Nah Ini di sini kelihatan Kelihatan gak kawan-kawan Ini ada lalat yang Terbang-terbang Muter-muter kayak Kayak sakaratul Kita perhatikan kawan-kawan Jadi lalat ini Langsung ketika sudah Memakan Yang barusan kita taburin tadi itu Langsung dia ngefek Langsung terbang Muter-muter Mungkin pusing ya kawan-kawan Nah ini langsung mengembi nanti kawan Ini kelihatan Ini ada yang sudah Sudah mati Sudah mati Kita lihat Mana tadi Nah ini kawan-kawan Ini langsung mati Terbalik dia Coba kita ambil Ini kawan-kawan Ini yang Yang sudah mati Ini ada lagi Dan ini lagi Ini ngefeknya Cepat kawan-kawan Gak sampai 5 menit Sudah terbukti Dia langsung mati Tapi ya itu tadi Kawan-kawan Yang paling penting itu Jaga kebersihan Di kandang Di kandang Soalnya Ketika Lalat-lalat ini Sudah mati Gak menutup Kemungkinan Ada lalat lagi Yang datang Dari lingkungan lain Yang datang Ke kandang kita Jadi Gimana solusinya Ya kita bisa Mengendalikan Dengan cara Seperti ini Dan selalu jaga Kebersihan kandang Agar Lalat-lalat itu Tidak betah Di kandang kita Nah Cuman Saya juga Masih Di sini Tahap Belajar Kawan-kawan Walaupun Sering kita Bersihkan Setiap pagi Sore kita Bersihkan Kandangnya itu Itu namanya Naluri Hewan juga Seperti ini Sisa makanan Dijatuhin Seperti ini Kawan-kawan Ini sudah Kita bersihkan Tapi ya tetap saja Seperti ini Namanya di kandang Seperti ini Ketika ada Kotoran sapi Atau kotoran Yang lain Itulah Jadi Lalat itu Akan mudah Datang Nah ini Yang kita Taburin Tadi Langsung Ini sudah mati Sudah mati Sudah mati Tidak sampai 5 menit Ketika Dikamakan Langsung Mati Sudah mati Tidak Tidak terkena Kotoran sapi Ataupun Kencingnya sapi Jadi biar Dia tetap Kering Nanti kalau ada Lalat yang datang lagi Dia menuju Di tempat Kita Ngasih Pembahasmi Lalat Tadi itu Dan nanti Langsung mati Kalau menurut saya Ini sangat Efektif Sekali Untuk Mengendalikan Banyaknya Lalat Di kandang Sapi Kita Jadi modelnya Itu Seperti ini Kamu Dia Apa Dia Semacam Kayak Gula Pasir Itu Berwarna Seperti ini Tapi ini Sangat Disukai Lalat Nah ini Lagi Nah Ini Ada Lagi Dia Menunjukkan Gejala Kalau Sudah Makan Pembahasminya Itu Dia akan Bergerak Aktif Mungkin Agak Sedikit Muter Muter Nah Ini Langsung Mati Selamat selamat menikmati nah, lihat ini kawan-kawan nah, itu sudah mulai mulai menunjukkan efeknya itu selamat menikmati 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 selamat menikmati